Satu keluarga tewas akibat kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah di perumahan Bukit Gading Tisoka, Kabupaten Tanggerang, Banten, Selasa Pagi. Satu keluarga terdiri dari pasangan suami istri, Budiono dan Sri Sumiyati, serta dua orang anaknya yakni Safira dan Freddy. Kebakaran terjadi saat tengah tertidur pulas dalam satu kamar. Keluarga yang mencoba memadamkan api sempat kesulitan lantaran pintu rumah dalam keadaan terkunci. Setelah mendobrak pintu, warga mendapati keempat korban sudah tak bernyawa dalam kondisi berkulukan di atas tempat tidur. Kita nyebol tembok, pintu dikunci masalahnya, terus kita bagar kita angkat, garasi mobil kita dobrak, kita keluarin mobilnya, motor keluarin. Nah, kita tidak tahu kalau ada korban di dalam. Nah, kita konsentrasinya di api. Dari hasil olah tempat kejadian berkarah oleh polisi, bakaran terjadi akibat adanya arus pendek listrik yang terjadi di kamar korban. Berapi kalau dilihat dari PKB, dari kamar korban. Juga sementara, akibat konsentrasi listrik. Kompat jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, Kabupaten Tanggerang untuk diotopsi. Munci Platu Marisa melaporkan untuk NET.